Selamat malam, brother. Kali ini kita menjawab pertanyaan teman lagi tentang Bolehkah merubah warna kendaraan bang? Karena saya udah bosan dengan warna kendaraan saya bang. Kalau boleh bagaimana caranya? Inilah yang kita bahas rekan-rekan. Jadi di dalam undang-undang itu ada aturan tentang Modifikasi kendaraan per motor ya rekan. Masalah modifikasi kita sudah pernah bahas ya. Nah sekarang pertanyaannya apakah merubah kendaraan ini Merubah warna kendaraan itu termasuk modifikasi. Jadi kalau merubah warna itu bukan masuk modifikasi rekan-rekan. Tapi perubahan identitas fisik kendaraan bermotor Masuknya dia ke sana. Nah kalau terjadi perubahan identitas fisik kendaraan bermotor ini Seperti merubah warnanya ya Atau memasang si stiker ya Dan lain-lain. Artinya mengubah cat dasar sehingga Berbeda dengan yang ada di STNK. Itu namanya Merubah fisik kendaraan bermotor. Nah kalau begitu boleh enggak bang kira-kira kalau kita merubah warna. Boleh rekan-rekan. Boleh kita merubah warna. Nah kalau mau merubah warna tapi Enggak perlu berubah di STNK bagaimana bang? Bisa juga. Tapi ada Salahnya rekan-rekan. Jadi Kalau kita mau merubah kendaraan itu warnanya 80% Harus tetap sama dengan Yang tertulis di STNK. Cuma bisa 20% lah. Mungkin masih bisa kita Berubah-ubah dia warnanya. Tapi pada Pada dasarnya 80% dari keseluruhan itu Harus tetap dia Sesuai dengan Tertulis di STNK. Kadang-kadang kan kita ingin Warna putih nih Kendaraan kita. Tapi kita kasih Stiker Kasih variasi warna Boleh. Tapi Tidak boleh lebih dari 20%. Jadi secara keseluruhan 80% Harus tetap dengan Sesuai dengan Warna yang tertulis di STNK. Artinya itu Dianggap belum merubah Fisik kendaraan Bermotornya tadi. Jadi kita tidak perlu Merubahnya Merubah STNK-nya. Meregistrasi ulang STNK. Nah Bagaimana bang? Kita ingin merubah semuanya. Ya Karena udah bosan Misalnya kan Atau Warnanya kita tidak suka Tapi kita sudah terlanjur beli Mau merubah semuanya Bisa gak bang? Bisa Ya kan rekan-rekan Caranya bagaimana? Nah Kita bawalah surat Merubah warna itu Dari bengkel Ya Bengkelnya ini Sudah pasti Bengkel resmi ya Rekan-rekan ya Yang terdaftar dia Bukan bengkel sembarangan Jadi bengkel yang sudah Terdaftar Sudah Resmi Mereka akan mengeluarkan surat Ya Surat merubah warna Nah Surat itu Bawalah ke Samsat Dengan STNK aslinya Nah Nanti dijelaskan bahwa Saya sudah merubah warnanya Tolong di Registrasi ulang Nanti dirubahlah di STNK nya Diganti STNK yang lain Yang baru Disesuaikan lah Di STNK itu Warna sesungguhnya Dan yang tertulis Di STNK Dengar-dengar Ya Saya ulangi lagi Jadi kita bisa merubah Merubah kalau sedikit-sedikit 20% Ke bawah Boleh lah Nah kalau mau Merubah total Liat Itu harus Dirubah juga Yang tulisan apa Warna yang ada di STNK itu Dirubah Identitas yang di STNK itu Dirubah Caranya Sudah saya jelaskan tadi Tapi kalau mirip-mirip Bagaimana Bang Nah boleh saja Misalnya warna hitam Di STNK Tetap dia warna hitam Tapi Hitamnya mungkin berubah sedikit Nah itu mungkin Gak masalah rekan-rekan Ya Jadi pertanyaannya tadi Apakah boleh dirubah Boleh rekan-rekan Gak masalah Cuma ikuti aturan Nah bagaimana Bang Kalau misalnya kita Kita tidak ikuti Kita tidak ikuti aturan Nah itu namanya Belanggar hukum Ada Pasalnya Dendanya rekan-rekan Pasal 288 Ayat 1 itu Tentang STNK Tidak dapat menunjukkan STNK Artinya tidak dapat Menunjukkan STNK yang sah Yang berlaku Yang sesuai dengan Kendaraannya Jadi kalau misalnya Warna yang tertulis Di STNK Berbeda dengan Kendaraannya Dianggap STNK nya itu Tidak berlaku Jadi ditilanglah Dia disitu Pasal 288 Ayat 1 Itu rekan-rekan ya 288 Ayat 1 Tentang STNK tadi Rekan-rekan Mereka-rekan-rekan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Ya Dan jangan Protes sama saya Kalau misalnya Rekan-rekan Keberatan Dengan Aturan ini Karena Yang membuat aturan Bukan saya Saya hanya menyampaikan Supaya Rekan-rekan tahu Supaya jangan ditilang Ya Kalau ditilang kan Sayang uangnya 500 ribu Ya kan Mungkin kalau kita Urus STNK nya Merubah warnanya Mungkin Nggak sampai 500 ribu Ya Atau Superi motor Terima kasih Atas perhatiannya Tetap semangat Tetap Tonton channel Bang Benny Supaya kita Terhindar dari Kesewanan-wenangan Sampai berjumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh